kalau misalkan, oh tetep gak penting saya gak sekolah, saya berpendidikan saya bodoh, tapi saya kaya anda dari mana kayaknya, makanya itu isu ini dulu tuh sering digaungkan oleh para pelaku usaha yang udah besar dan isunya itu terkait dengan sekolah itu gak penting katanya gitu oh, gak sekolah pun bisa punya bisnis besar gitu kan kayak dulu tuh Deddy Corbuser tuh mempertanyakan lah kayak, emang sekolah penting gitu kan, kemudian dulu tuh ada Bob Sadino lah ya terus banyak lah orang-orang yang kayak Sujiwo Tejo gitu, emang sekolah penting gitu loh, nah kita sebagai yang sekolahnya Jis ya, sampai ya beruntung lah kita sampai S1, bahkan aja S2 gitu kan, itu ketika menjalani itu, terus sekarang bisnis penting gak sih sekolah buat bisnis kita gitu menarik nih, menarik topiknya jadi sekolah itu sebenarnya sedikit banyak membantu sebenarnya sedikit banyak membantu jadi sebenarnya yang menentukan orang sukses bisnisnya itu ada dua poin oke nah yang pertama itu lingkungan atau background seseorang itu oke misalkan dia keluarganya orang kaya tuh bukan terus ayahnya kerja di mana ibunya kerja di mana alumni mana keluarga ini sekolahnya di mana gitu ya nah itu kan membentuk siapa orang tersebut gitu dan mempermudah dia mau ngapain gitu nah itu yang pertama ya yang kedua adalah kesempatan gitu oke kesempatan kesempatan nah kesempatan ini dimana kadang ada momen misalnya kita nyoba bisnis nih wah lagi naik nih bisnis nih gitu oke itu kan sebuah kesempatan yang harus kita ambil gitu ya itu kesempatannya bisa berlaku ke semua orang ya ya kayak pandemi terus bisnis online kan itu kesempatan kayak buat semua orang karena itu pertama kali nih ya bener nyoba-nyoba wah kok rame kan gitu atau misalkan konten kreator kita nyoba bikin konten wih lagi rame nih kontennya nah gitu jadi yang pertama itu tadi background terus kesempatan nah buat temen-temen nih yang lagi bisnis terus lagi sekolah juga lagi kuliah lah ya pertama itu lihat kesempatan dulu nih oke misalkan temen-temen sambil nyoba bisnis sekolah sambil nyoba bisnis ketika-tiba bisnisnya rame nih nah itu bisa dipertimbangkan tuh untuk misalkan ah cuti dulu deh kuliahnya gitu karena ini kesempatan datang sangat langka gitu momen-momen ini iya 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 jadi kita nyoba ngambil momentum yang apa namanya yang lagi booming-booming oke jadi di poin kesempatan gitu ya kalau ada momentum yang cukup oke ya itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya iya jadi kita bisa ngukur nih misalkan worth itnya sih buat dituker gitu misalkan kita lagi nyoba misalkan jasa foto rame ini rame banget nih tiba-tiba jasa foto kita sehingga kuliah kita terbengkalai nah disitu muncul pilihan buat kita tuh kita mau fokus di jasa foto kita atau mau kuliah aja gitu kalau menurut saya itu lebih baik teman-teman ngambil yang momentumnya dulu oke oke momentumnya dulu jadi ambil kesempatannya dulu kan kuliah kalau kuliah bisa cuti lah ya ya ada apa namanya ada program cuti lah gitu ya nah kalau misalkan sekolah itu bisa mungkin izin lah izin untuk kerjain proyek gitu itu sering dipakai oleh artis-artis itu jadi banyak artis yang bahkan mungkin pindah jadi homeschooling ya benar-benar karena ini momentum nilai-nilai apa ya nilai-nilainya lebih gede daripada kita sekolah gitu secara nominal ya secara nominal nah pada kesempatannya poin ini poin pertama ini kesempatan nah teman-teman harus lihat dulu kesempatannya kalau mau misalkan merasa sekolah gak penting terus pengen kemudahan sekolahnya teman-teman punya kesempatan apa yang teman-teman milikin oh iya iya kalau ini poinnya ini ya kan tadi kita berbicara terkait yang penting gak sih sekolah iya dengan bisnis kita gitu ya iya kan seberapa penting gitu kan dengan sekolah dengan menunjang karir ataupun bisnis kita gitu kan nah kalau ada momentum dengan misalkan lanjut sekolah ataupun lanjut kuliah itu kalau teman-teman punya corak berpikir cara berpikir ini ambil kesempatan nih kuliah bisa nanti lanjut lagi di kesempatan yang selanjutnya misalnya gitu ya yang penting ini gedein dulu ya nah itu bisa ambil yang momentum kayak gitu ya ambil momentum dulu atau yang tadi kalau misalkan masih sekolah ah pindah ah homeschooling misalkan ya bener kayak gitu bisa disiasatin dalam homeschooling ya bener nah itu kan untuk orang-orang yang punya kesempatan nah teman-teman misalkan mau ngerasa wah kuliah saya saya merasa gak cocok nih kuliah gitu saya pengen bisnis gitu ya teman-teman harus punya momentum dulu sebelum akhirnya keluar dari kuliah itu benar atau dari sekolah itu gitu benar 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 jangan apa ya jangan asal tanpa tanpa momentum apapun tiba-tiba tiba-tiba saya mengundurkan diri dari kuliah kampus ini ya misalkan kayak-kaya ikut kelas-kelas motivasi apa gitu ya momentumnya belum ada gitu ya langsung nekat terjun bisnis misalnya gitu ya nah itu itu sangat resiko dan parah sih itu ya dengan dengan mengabaikan sekolah dan kuliah misalnya gitu ya kalau misalkan dijalani dulu dua-duanya terus kemudian momennya ada gitu ya ini benar-benar momen emas nih untuk kalau hanya bisa berkembang ketika teman-teman fokus misalnya gitu ya berarti kan ada pilihan antara fokus di bisnis atau ya fokus di kuliah harus salah satunya benar nah ketika momentum itu ada berarti fokus di bisnis gitu ya kuliah ya di ngetarin dulu gitu kan ya banyak juga yang seperti itu apa namanya jalur karirnya ya misalkan lagi kuliah nih lagi kuliah kan kita gak cuman belajar dong kita punya teman kita bersosialisasi nah ada beberapa orang yang misalkan bikin band ada orang yang mungkin bikin bisnis atau yang mungkin nyoba jadi stand up comedy ya itu teman anggatan kamu tuh di kuliahan kayu ting-ting nah itu kayu ting-ting salah satu orang yang mengambil kesempatan ini iya kan dia waktu kuliah juga kan waktu kuliah dari awal memang dia nyanyi dangdut terus kuliah dia jalanin dua-duanya tuh tiba-tiba viral lah lagunya yang alamat palsu ya benar-benar viral-piral akhirnya dia berhenti kuliahnya tuh ya mengambil kesempatan momentum itu ya iya jadi apa namanya makin fokus di karirnya penyanyi kemudian nge-host kan gitu ya karena karena walaupun kita kuliah pun kan ujung-ujungnya kan uang lah istilahnya ibaratnya mau berkarir lah ya ibaratnya mau berkarir nah ketika ini gak ada kesempatan untuk berkarir ya gak apa-apa kita pilih ini gitu kuliah kan bisa bisa lanjut nanti gitu sekolah bisa lanjut nanti contohnya kayak Atali Wintar aja dia udah sukses baru sekolah baru ngambil paket C gitu jadi memang ketika momennya pas sesuai perhitungan kita wah kayaknya nih kita bisa nih ngambil kesempatan ini gitu untuk menersampingkan kuliahnya dulu gitu itu gak apa-apa diambil gak masalah ya gak masalah tapi jangan sampai kita berhenti kuliah tanpa ada rencana apapun gitu tanpa ada momentum apapun oke 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 nah itu di poin apa kesempatan ya kesempatan momentum tuh nah yang kedua itu poin dari latar belakang kita oke latar belakang ini berkaitan juga kita itu siapa nih misalkan kita orang yang biasa aja lah dalam artian orang tua kita misalkan ya kelas menengah ngebawa lagi ya kelas menengah-menengah layang menengah ngehe orang biasa yang gak punya networking terus gak punya modal terus gak punya pengetahuan ya itu otomatis ya tempu aja kuliah dan sekolah ini gitu ya karena itu satu-satunya jalan supaya kita dapat pekerjaan gitu benar-benar kalau yang kita yang tadi pengetahuan yang gak punya lingkungannya biasa aja gitu ya kemudian modalnya gak ada gitu kan ya pendidikan menjadi alternatif yang sangat penting kayak gitu ya jadi alternatif modal kita nih untuk nanti berkarir gitu walaupun ke depannya mungkin tidak sesuai dengan kuliah ini gitu ya tapi kita sebagai orang yang biasa aja gak punya apa-apa gak punya networking gak punya modal gak punya apapun lah ya orang biasa ya kita tempuh jalur biasa aja gitu sekolah kuliah nah cuman memang dalam prosesnya itu kita tidak boleh terpaku hanya belajar tadi tapi juga harus mengembangkan latar bakar kita itu benar-benar banyak gak cuman mungkin apa namanya ya kuliah pulang udah kayak gitu ya gak mengembangkan diri kan biasanya kalau di tempat perkuliahan itu ada yang UKM kayak unit kegiatan mahasiswa atau apa namanya eskul lah ya kalau di sekolah ya itu kan bisa tempat mengembangkan diri bisa dihimpunan itu bisa belajar berorganisasi bisa bikin kelompok-kelompok usaha misalnya gitu ya biasa tuh kan kampus tuh ada kelompok-kelompok usaha kayak kooperasi dan sebagainya kan bisa ikutan kan justru untuk orang-orang yang tadi ya yang backgroundnya kurang gitu ya selain-selain kurang mumpuni ini pendidikan ini menjadi selain modal untuk ijazah juga untuk mengembangkan tadi kayak misalkan networkingnya benar-benar misalkan cara ngomongnya cara pergaulannya gitu ya ini cara kita bergaula dikembangkan di jalur sekolah ini gitu iya dan ketika kita mengembangkan gak cuman sekedar kuliah akademisnya aja gitu kan kita jadi punya value lebih gitu kan benar-benar soalnya yang kuliah juga udah banyak banget sekarang iya ditawarkan kan gitu jadi ya itulah selain edukasinya juga soft skill-nya ya biasanya gak tau di kota lain nih kalau misalkan dulu kan saya kuliahnya di Depok ya kalau Depok itu memang untuk mahasiswa yang pengen nyoba segala macam itu tempatnya bagus bisa ya bisa karena disitu banyak komunitas yang di luar kampus gitu jadi misalkan ada komunitas bahasa Jepang komunitas bahkan bahasa-bahasa Jerman gitu ya bahasa asing lain ada komunitas robotik ada komunitas buku ada komunitas apa yang itu lintas universitas iya lintas universitas dan itu membuat kita bisa bernetworking lebih banyak lagi gitu iya iya jadi kita bisa membangun networking seluas mungkin benar seluas mungkin nanti hasil dari kita kuliah ini ijazahnya bisa pakai yang lambat kerja buat apa namanya membeli modal kalau misalnya teman-teman mau bisnis gitu ya terus hasil networking kita nih berorganisasi sekenalan segitu mana-mana jadi networking kita yang bisa membantu misalkan permodalan bisa membantu misalkan tender gitu ya ngasih proyek ngasih client misalkan kita bikin bisnis penyediaan APK misalkan benar coba-coba telepon dari teman kita dari komunitas mana misalkan kerja di mana sekarang oh kerja di kantor itu butuh ini gak gitu kan itu jadi ya calon prospek lah minimal gitu ya iya ya networking itu kan nanti bakal berkembang kita yang dulunya itu komunitas mesin misalkan gitu ya itu kan belum tentu orang-orang itu semuanya bakal berada di mesin semuanya ya ketika kita kita aja sendiri misalkan dulu terjun di komunitas mesin taunya buka bengkel misalkan gitu ya bisnis bengkel kemudian teman kita yang itu ada yang kerja di pabrik bahkan berkarir sampai manajer gitu kan nah itu kan apa namanya ya bisa jadi link gitu loh jadi yang berkembang itu kan bukan cuman kita tapi teman-teman kita juga berkembang tuh jadi ketika kita misalkan buka bisnis eh teman kita ternyata udah jadi manajer kita udah jadi apa yang mungkin bisa membantu bisnis kita nah itu jadi pentingnya networking itu disitu benar-benar banget kita bisa jadi punya kalau teman kita jadi manajer eh beli bahan di pabrik tempat kamu kerja bisa nggak misalkan gitu kan nah gitu misalkan kita bisnis apa dan ini ya puritur misalkan kita coba butuh kain misalkan kita ke pabriknya nih oh teman saya kerja di pabrik kain nih ternyata kan gitu iya benar kita mempermudah jalan ini lah jalan bisnis kita lah nah itu kalau latar belakangnya kurang ya jadi wajib menepuh pendidikan sambil membangun semuanya lah gitu ya melalui jalan pendidikan ini gitu nah kalau kita punya latar belakang bagus misalkan orang pokoknya kaya nih ya justru itu lebih mudah lagi benar misalkan kita kuliah di tempat yang bagus yang favorit nah itu lebih bagus lagi tuh networkingnya ya bahkan yang orang-orang kaya memang ngincer apa namanya tempat kuliahan yang semuanya kelompok mereka gitu komunitas mereka gitu ya kayak apa Harvard misalkan gitu ya benar kalau yang kelas-kelas oke misalkan supaya lingkungannya ini kelas bisnisnya kelas internasional ya istilahnya gini lah misalkan misalkan nih ya ada kampus yang terkenal disitu mahal yang masuknya orang kaya semua nah itu kalau menurut saya bagus sebabnya networking tuh dimana orang tua si anak ini sudah pasti kan dia pe bisnis kalaupun gak pe bisnis dia kerja tapi level kerjanya udah jabatannya udah tinggi sehingga dia mampu menyesekolakan disitu benar benar nah kalau kita bisa ngulik beasiswa sih bisa masuk situ ya bagus benar ya tadi ya bagus buat networking kalau saya dulu kan belum tau perspektif itu jadi ketika udah bisnis wah harusnya gue dulu gitu harusnya gue daftarnya di kampus ini kampus ini minimal ya benar supaya networkingnya itu lebih berpotensi mengembangkan bisnis kita lebih banyak orang yang lebih nolong yang nolong kita jadi minimal ketika nolong pun lumayan gitu ya tadi masuk dalam komunitas yang tepat kalau misalkan kita ini suka bisnis ya masuknya ke sekolah yang concernnya bisnis gitu kan ya itu bisa saling menguatkan gitu bisa saling bertukar informasi jadi orang-orang yang disitu pun tadi prospeknya mereka juga pengen jadi pe bisnis barangkali nanti dia potensi bisnisnya itu sama-sama saling mengembangkan dengan kita gitu kan ditambah apa ya untuk pergaulan ini ketika kita bergaul sama sesama yang orang biasa dibandingkan dengan kita misalnya bergaul dengan orang-orang yang apa namanya udah maju kita akan kebawah lebih maju dengan orang-orang ini orang yang lebih maju ini benar-benar dari cara ngobrolnya topik-topik yang dibicarakannya apa ketimbang kita ngobrol dengan yang satu level gitu benar-benar jadi sangat menentukan lingkungan ini ya berarti kalau yang di poin kedua ini sekolah menjadi sangat penting ya sekolah penting sekolah penting ya kalau untuk orang yang nggak punya lingkungan wah itu penting bahkan buat para pe bisnis pun gitu ya supaya kalau misalkan anaknya nih ya akan mengurusi perusahaan diwarisin gitu ya kan nggak mungkin anaknya itu nggak bisa manajemen ilmu manajemen gitu kan dia juga harus nyekolahin anaknya di ilmu manajemen misalnya kayak gitu ya basic-basicnya dia harus tahu meskipun nanti di lapangnya dia belajar lagi gitu ya tapi secara teori minimal dia tahu tuh teori-teorinya gitu kan nah jadi buat teman-teman yang merasa kuliah itu nggak penting dipikir lagi ya soalnya kan sering banget tuh dulu tuh perdebatan tuh ah nggak penting nih sekolah mungkin karena ada kok yang cuma lulusan SD sukses misalnya kayak gitu ya banyak kok apa namanya cerita-cerita yang mereka nggak sekolah tapi hartanya banyak misalnya kayak gitu ya tapi kan harus dilihat lagi tuh sebenarnya kayak misalkan yang paling sering diambil apa sih yang terkenal tuh Bill Gates misalnya Bill Gates drop out Steve Jobs drop out tapi kan mereka backgroundnya orang tuanya tuh orang kaya gitu mempuni gitu dimana bisa ngasih link project bisa masukin software-software dari Microsoft ke kantor-kantor orang tuanya gitu itu membantulah iya dan itu pun kan mereka sekolah dulu gitu kuliah dulu sampai dapat mementung gitu kan dapat mementung Max Zuckerberg dapat mementung wah Facebooknya berkembang nih saya cabut ah dari kuliah ini kan gitu bukan sekonyong-konyong dia wah saya mau keluar aja gitu ibaratnya wah sekolah tidak penting tidak seperti itu jadi harus lihat menguntung harus lihat backgroundnya juga latar belakang kalau merasa biasa aja ya buah jalan pendidikan sambil mengembangkan semuanya iya iya tapi teman-teman juga jangan nyalahin ah sekolah apa sekolah sampai sekarang saya juga masih nganggur misalnya kayak gitu ya ya itu enggak apa namanya itu kesalahan sendiri itu banyak faktor teman-teman entah itu misalkan pemerintahnya enggak buka banyak lawangan pekerjaan kesempatannya padahal kan salah satu tanggung jawabnya apa namanya pemerintah adalah menjadikan lapangan pekerjaan atau misalkan tadi kesalahan kita sendiri yang kita enggak mengembangkan value-value lebih tadi benar kita hanya menjadi mahasiswa ataupun lulusan pada umumnya dengan skill rata-rata semua punya skill itu karena tadi kan kalau yang punya background bisa langsung ke kampus favorit tapi kalau teman-teman misalkan jadi sangat super bisa bergaul dengan baik gitu ya di satu kampus yang menurut kita biasa aja pasti ada segelintir orang yang mungkin sebenarnya dia cukup bagus untuk networking kita iya benar benar nah terus ini yang istilah apa namanya kan anak sekarang itu introvert ya ini bisa jadi jebakan nih teman-teman nih ada yang bilang gini introvert sama extrovert itu sebenarnya enggak ada kita butuh butuh sedikit memaksakan untuk bisa maju benar-benar walaupun caranya mungkin beda mungkin si introvert ini pendekatannya lebih santai tapi kita harus tetap berani misalnya nyoba masuk komunitas walaupun awal-awal kita jadi yang paling pendiam cuman pendengarkan cuman kita masuk dulu deh coba dulu nih benar-benar soalnya aneh juga sih kalau misalkan wah saya mah sukanya enggak banyak orang sepi wah saya mah introvert misalnya gitu terus ketika kamu usaha gimana ya saya belajar dari google saya ini ini itu terus kalau kamu menghadapi klien misalkan itu kan tetap berinteraksi itu dimana gitu kan plus skill juga kan gitu plus skill yang simple aja introvert itu lebih suka chatting daripada nelfon nah ada orang-orang kayak gini ya dan ketika bisnis itu klien pengennya nelfon mulu benar-benar enggak mau chatting ah susah katanya ngomongnya ketiknya gitu ya mau gimana lagi gitu ketika menghadapi klien ya kita harus hadapi gitu benar-benar oh terus katanya oh ada kok bisnis yang tanpa ini misalkan trading ya trading juga kalian belum tentu semuanya juga sukses gitu kan harus misalkan jalan memutar dulu harus bisnis yang ketemu klien dulu misalkan ya atau ketika ikut komunitas tradingnya gitu ya benar-benar harus berinteraksi harus nanya ke orangnya gitu kan jadi harus dibedakan antara introvert dengan males gitu benar-benar jadi introvert itu memang kita dicara cara masuknya mungkin melalui hobi kalau extrovert kan kamu komunitas apa wah saya gak suka komunitas ini tapi saya bisa gabung gitu kan benar-benar ketika bergaul dia jadi yang cerita terus jadi orang yang seru gitu itu kan extrovert ya kalau introvert ya gabunglah dengan cara kita masing-masing benar-benar cara masuk ke hobi atau misalkan yaudah kita berkumpul lama-lama juga kita akrab gitu jangan jadikan istilah introvert atau extrovert itu mengganggu aktivitas kita yang berkaitan dengan produktivitas lah ya kayak gitu salah satunya tadi apa namanya bekerja ataupun berusaha gitu ya mau se-introvert apapun ya ketika kita sering misalkan sering ngumpul lama-lama akrab juga gitu kayak ketika kita sekolah misalkan mungkin awal-awal kan yang orang introvert ini apa sih gak punya temen kan tapi lama-lama sebulan dua bulan kenal juga tuh semuanya gitu se-pendiem-pendiemnya orang di kelas ketika sekolah dia pasti berteman ya pasti ada temennya lah gitu ya ya pada akhirnya dia kenal dengan seseorang begitu juga dengan komunitas ketika kita masuk komunitas sediem-diemnya kita di komunitas kita akan memiliki teman ya meskipun gak banyak gitu ya gak banyak tapi ya kita kan perlu belajar berinteraksi sama orang karena tadi kita perlu akan apa namanya harus kerja atau harus bisnis yang itu gak mungkin kita kerja sendiri gitu ataupun gak mungkin kita bisnis sendiri gitu gak ada yang beli misalnya gitu kan gak ada yang gak ada interaksi itu kan aneh gitu kayak gitu ya temen-temen ya oke gimana jadi sekolah ataupun kuliah ataupun pendidikan penting gak nih buat menjalankan bisnis kayak gitu ya kalau misalkan oh tetep gak penting kayak gitu ya saya gak sekolah saya berpendidikan saya bodoh tapi saya kaya misalnya anda dari mana kayaknya apakah itu wadisyan kayak gitu temen-temen ada lagi cus udah itu aja nah itu aja ya temen-temen ya cuman kita terbuka buat diskusi barangkali temen-temen ya tadi ya gak sependapat bisa diskusi-diskusi di kolom komentar kayak gitu ya kalau beruntung bisa dibaca kan karena tiap minggu kita bacain komen sekarang benar-benar ya ini mas obrolan teori-teori lah ya pada prakteknya mungkin ada yang hal-hal yang berbeda kayak gitu mungkin bisa disampaikan pengalaman temen-temen di bawah kayak gitu ya oke thank you kalau suka dengan video ini silahkan di like terus di komen juga boleh bebas kayak gitu ya terus di share terus misalkan temen-temen pengen menggunakan jasa kita nih Jis terkait dengan usahanya nih punya momentum buat bisnis nih Jis nah buat temen-temen yang lagi mau bisnis bisa bikin desain logo bikin desain kemasan bikin desain produk pokoknya segala hal terkait desain itu bisa order di kebun desain selain itu kebun desain juga membantu perjalanan merek bikin apa namanya NIB perjalanan NIB terus bikin PT perorangan bisa bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah benar ya manfaatin ketika temen-temen punya momentum buat bisnis dengan desain yang bagus punya izin merek misalkan gitu ya jangan disia-sia itu nanti bisnisnya kayak gitu oke thank you sampai jumpa di video kita selanjutnya bye bye